Jepang mendapat serangkaian teror yang diklaim datang dari Cina, imbas dari keputusan Jepang membuang limbah cair dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLT Fukushima Daiichi ke samudera pasifik. Balai kota Fukushima menerima ratusan telepon dengan kode internasional plus 86 yang merupakan kode sambungan telepon internasional Cina. Peluang telepon tak dikenal juga menyasar sekolah-sekolah di Fukushima mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Berbagai telepon misterius dari Cina juga menyasar sebuah restoran Jepang di Tokyo dan Toko Aquarium. Tak hanya di dalam negeri, ancaman juga terjadi terhadap fasilitas pendidikan Jepang di Cina. Tempat itu dilempari batu dan telur oleh orang tak dikenal. Kondisi tersebut membuat hubungan Cina dengan Jepang makin memanas. Audituan besar Jepang di Cina sampai meminta warganya tidak menonjolkan diri dan tidak berbicara keras di depan umum demi mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyesalkan tindakan teror yang dilakukan Cina terhadap negaranya ini. Tak hanya di dunia nyata, panasnya hubungan kedua negara juga terjadi di media sosial. Kasus pembuangan liba cair PLTN Fukushima menjadi topik panas yang dibahas di berbagai platform media sosial Cina. Jurnalis senior Cina Huxi Jin menjadi salah satu tokoh yang menentang kebijakan Jepang ini di Medsos. Ia menilai, tindakan Jepang itu dapat mencemari lautan dan menciptakan resiko jangka panjang yang tidak dipahami. Konsul Jenderal Cina di Irlandia, Sang Maifang, bahkan menyamakan pelepasan liba cair ini seperti perwujudan monster Godzilla. Meski mendapat berbagai penolakan dari Cina serta negara-negara Pasifik, Jepang tetap percaya diri dengan keputusannya ini. Terlebih, hasil kajian Pada Energi Atom Internasional atau IAEA menyatakan kalau liba cair yang dibuang ada pada kategori aman. Terima kasih. 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 Terima kasih.